Dinas PUPR Tanjung Jabung Barat berencana memperluas kawasan Pujasera di kota Kuala Tungkal. Lokasi ini biasanya setiap hari ramai oleh pedagang kuliner. Bila malam hari banyak, warga Kuala Tungkal yang nongkrong di sini. Rencana perluasan itu ternyata mendapat protes dari warga. Alasannya proyek perluasan akan membuat mereka tergusur lagi. Sejumlah pedagang di Pujasera sebelumnya menjadi korban pengusuran. Mereka dulunya berjualan di kawasan terminal kota yang kini ditutup. Kayak kami, Pak, pedagang kecil, Pak. Bagaimana nasib anak-anak kami, Pak, minum susu, Pak. Pertamanya, Pak, kami nganggur tiga bulan, Pak. Mau makan apa, Pak? Elera. Tentang, Pak. Karena kata, Pak. Istilahnya Pujasera ini dari kemarin, dari tahun 2018, sampai hapas corona itu mati, Pak. Mati. Jadi saya berusaha, sudah korban dari terminal kemarin, pengusuran terminal itu, tidak sesuai konsep istilah bangunan pemerintah, saya pindah ke sini. Dengan adanya bau pembangunan ini, saya tidak beratkan, Pak. Karena konsepnya tidak sesuai dengan yang kami jualan, Pak. Selain pedagang, warga juga ada yang tidak setuju dengan perluasan itu. Pujasera yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu belum tentu akan seramai sekarang. Pembangunan pasar maupun tempat kuliner kemarin, tradisional di Kuala Tungkal banyak yang mubazir. Setelah dibangun, ternyata malah tidak ditempati pedagang.